Aku masih, karena saya ikutin nih, walaupun saya di perantauan, ikutin dari debat bupati kemarin, banyak nih program nih Pak Pandiko dan Pak Petua yang memang lumayan beda dari pasuan yang lain. Ini hanya untuk sebagai menyenangin hati masyarakat atau gimana? Pemuda itu juga mampu gitu loh, tapi berikan kami kesempatan. Pemuda itu juga mampu gitu loh, tapi berikan kami kesempatan. Jadi secara pribadi nih Pak Pandiko memang nggak terganggu ya di semuanya-semuanya. Tidak, tidak terganggu. Pandiko ini viral gitu. Ini kan berat nih, karena menang kan? Menang, artinya udah terlalu banyak harapan-harapan untuk Pak Pandiko. Nih gimana nih, karena menurut saya pribadi kan beban juga Pak Pandiko. Ketika kita udah masuk ke ringnya, menang, dan ternyata kita tahu lah. Di dalam pemerintahan itu nggak pemerintahan aja. Ada dari partai, ada dari berbagai pihak. Ini seorang Pak Pandiko yang masih pemuda, ada kewalahan nggak? Kayak... Tapi sebelumnya kita tetap sesuai protokol kesehatan, tapi ini sesuai udah... Ijin ya Bang untuk podcast saat ini, kita boleh buka ya Bang? Siap, boleh. Boleh, ijin ya. Oke, thank you teman-teman. Pagi ini kita bersyukur. Bapak Bupati Terpilih Sambosir mau meluangkan waktunya. Dan KDK Lover boleh mendengar suara Pak Pandiko dulu kali ya, sebagai perkenalan Pak. Halo, KDK Lover. Selamat siang. Momen tahun baru ini, nggak heran lagi ya, semua ceria. Apalagi dengan sosok Pandiko Gultom ini. Ini, kalau boleh jujur Pak, kita perantau, ada yang memang kemenangan ya, kemenangan seorang Pandiko Gultom ini tersebar kemana-mana. Ya, berdua. Dan yang menjadi kayak kita putri daerah di sini yang memang perantau, kita banyak melakukan diskusi-diskusi yang memang seorang pemuda ya, masih milenial. Milenial. Milenial banget. Ada sesuatu yang pengen kami tahu gitu Pak. Ini sampai ke detik ini, orang tahunya kan menang. Sering lupa proses. Nah, ini gimana nih persiapannya Pak, sebagai seorang pemuda yang masih sangat muda, karena pada sejarah di Bupati Samosir, ini nih yang paling muda. Boleh cerita proses nggak Pak? Ya, prosesnya sendiri ya awalnya memang kita turut perhatikan ya, bagaimana infrastruktur di Samosir berjalan dengan lambat. Nah, dikarenakan mungkin memang karena keterbatasan APBD. Dan juga saya melihat Samosir dikilingi oleh danau terbesar di Indonesia, bahkan Asia. Tapi pada kenyataannya, masih banyak sawah-sawah yang kekeringan dan juga banyak masyarakatnya gagal panen. Padahal 80 persen masyarakat di Samosir itu hidup dari pertanian. Nah, itu memang membuat saya tidak bisa diam, sehingga akhirnya kebetulan saya, background saya di latar belakang saya teknik sipil, bagian infrastruktur, tentu saya merasa prihatin. Bahwa sebenarnya infrastruktur di Samosir dan juga masyarakat Samosir dapat lebih sejahtera. Kalau berarti ini Pak Pandiko ini maju memang tergerak dari hati ini? Iya, itu lebih karena melihat sendiri di kampung halaman saya. Oke teman-teman, ternyata Pak Pandiko Ibu ini kampung halamannya. Dan ada Nurani ya, Nurani yang tergerak tadi ya Pak. Itu satu kebanggaan sih buat saya yang memang orang Samosir, yang lahir di Samosir. Ada pemuda yang mau tergerak hatinya untuk membenahi Samosir kita ini gitu. Satu hal yang mau kutanya nih Pak, perihal kepemudaan dulu deh. Banyak orang, mayoritas deh, ketika seorang pemuda maju bergerak selalu dianggap sepele, selalu dianggap sebelah mata. Ini gimana nih, apa seorang Pak Pandiko langsung kayak down atau gimana nih Pak? Dengan intimidasi-intimidasi yang demikian gimana Pak? Ya tentu ya saya tidak down ya, karena saya kan juga memiliki background pendidikan, tentu ngapain saya minder. Saya lulus sarjana, tentu saya memiliki skill. Dan juga kembali lagi ke hati. Tapi saya ingin melayani, ingin berbuat, ingin berguna, maka saya balik ke kampung saya, ke Samosir. Jadi tidak ada masalah sebenarnya, hanya memang kenapa mungkin selama ini disepelekan, karena memang belum ada kesempatan bagi anak-anak muda, khususnya di Samosir. Makanya saya maju, saya ingin memberikan kepada masyarakat, bahwasannya pemuda itu juga mampu gitu loh. Tapi berikan kami kesempatan, jadi itu sebenarnya. Artinya selama ini memang orang-orang besar dulu ya kita lihat, orang-orang besar selalu melihat pemuda ini ya, lu tahu apa sih biasa gitu ya Pak? Berarti secara pribadi nih, Pak Wandiko memang tidak terganggu ya dengan nomoran-nomoran demikian. Tidak, tidak terganggu ya. Oke Pak, boleh bahas film buat kemarin boleh ya? Ya, boleh. Nih Pak, perihal pemilihan kemarin, ini kan boleh dikatakan viral. Jadi yang artinya kita tahu ya, pola-pola pikir di kampung, kentasuklah, saya orang Sumanindo nih. Oh, Rosumanindo. Ya, di sana juga para pemudanya, ya nggak usah di Sumanindo, di perantauan aja, Wandiko ini viral gitu. Artinya, ini kan berat nih, karena menang kan? Menang, artinya udah terlalu banyak harapan-harapan untuk Pak Pandiko. Nih gimana nih, karena menurut saya pribadi, ini kan beban juga Pak Pandiko. Ketika kita udah masuk ke ringnya, menang, dan ternyata kita tahu lah, di dalam pemerintahan itu nggak pemerintahan aja. Ada dari partai, ada dari berbagai pihak. Ini seorang Pak Pandiko yang masih pemuda, ada kewalahan nggak? Kayak, wah ini gimana nih? Gitu loh Pak. Ya, tentu tidak kewalahan, karena itulah kelebihan dari kami, pasangan Pantas, Pandiko Timurus Kutong dan Maksud Setanggang. Kami didukung oleh 17 kursi dari 25, itu ada 6 partai. Sehingga itu membuat kami dapat lebih mudah untuk mengeksekusi apa yang menjadi program-program kami untuk kesejahteraan masyarakat. Arti tim ya? Iya. Itu tidak akan sulit dan tidak akan susah untuk membuat keputusan untuk kesejahteraan masyarakat. So far artinya, kita maju ya memang dengan optimis ya Pak? Iya, betul. Oke, kalau dari situ Pak, aku masih, karena saya ikutin nih, walaupun saya di perangkatawan, ikutin dari debat bupati kemarin. Banyak nih program nih Pak Pandiko dan Pak Kutua, yang memang lumayan beda dari pasuan yang lain. Ini hanya untuk sebagai nyenangin hati masyarakat atau gimana? Nyenangin hati masyarakat atau gimana? Nyenangin hati masyarakat atau gimana? Ya bukan, Pak Pandiko, bukan untuk menyenangkan masyarakat. Ya itulah, memang tujuan kita untuk melayani. Memang tujuan kita untuk melayani. Memang tujuan kita untuk melayani. Kalau kita untuk menjadi bupati hanya biasa-biasa saja, enggak akan jadi bupati. Kalau hanya bupati yang sama seperti biasanya, tidak usah ya. Mending bupati yang ada aja. Dilanjutkan aja gitu Pak. Karena kita memang ingin membawa perubahan. Kita memang ingin membawa perubahan. Kita memang ingin membawa perubahan. Makanya ya, kita maju dan kita optimis kita bisa melakukan itu. Oke, luar biasa. Jadi sama Osir harus bersyukur nih, punya Pak Pandiko dan Pak Mertua, yang memang tidak hanya dongeng di telinga saja, tidak hanya janji-janji saja seperti yang sebelum-sebelumnya. Dan besar harapan kita, yang saya juga termasuk warga Samusir, semoga Pak Pandiko diberkati terus dan tim semuanya. Tapi sebelum close nih, Pak. Boleh ya. Samusir ini kan banyak generasi milenial, yang agak susah memberi hatinya ke kampung alaman nih, Pak. Jadi kalau boleh jujur, ada satu-dua orang, termasuk Pak Pandiko nih. Dan beberapa yang mau memberi hatinya untuk membangun Samusir ini. Ada nggak pesan-pesan buat pemuda, yang mungkin termasuk saya nih, orang perantau, yang mungkin kalau mau berkarya di Samusir ini, kayaknya, karena jujur, kadang orang kampung nggak mendukung, nggak support kita apa yang hendakkan kita kerjakan. Apa nih, Pak, pesan-pesan buat teman-teman perantau? Ya, untuk teman-teman perantau ya, kita harus ingat ya, tongkat ekstafet pemerintahan selanjutnya, itu ada di tangan anak-anak muda. Kalau kita tidak persiapkan anak-anak muda, kita yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan ilmu yang lebih tinggi, tapi kita tidak mau membangun kembali pulang ke Samusir, ya sama aja percuma gitu loh. Kayak saya mengajak kepada seluruh anak-anak muda yang memiliki potensi, ayo kita sama-sama membangun, pulang ke Samusir untuk membangun di Samusir. Ya, biasa. Itu kami sangat akresiat dengan harapannya, Pak, untuk perantau. Yang harus kita sadari, percuma ya buat kita putra putri asli daerah, kita terus-terusan membangun kampung orang, tapi begitu kita pulang, kampung kita jauh tertinggal itu untuk apa? Itu yang saya bisa memberikan kepada pemuda, pemuda Samusir yang ada di luar, ayo kita pulang, sama-sama kita bangun Samusir. Itu kan pesannya ke pemuda-pemuda perantau, Pak. Karena jujur saya sendiri, ada beberapa teman yang dulu berpikiran membangun dari kampung nih, tapi kayak tidak dapat support dari orang, masyarakat di kampung tersebut. boleh dong pesan dia juga buat para masyarakat, biar pola pikirnya nggak disitu-situ mulu, gitu, Pak. Boleh ada dikasih masukan kepada masyarakat yang tinggal di Samusir? Apakah kita saling support, gitu, Pak? Ya sebenarnya masyarakat di Samusir itu mengharapkan untuk yang pemuda-pemuda Samusir yang berprestasi di luar untuk pulang, sebenarnya mengharapkan pulang aja dulu, pulang aja dulu, gitu loh. Kalau tidak pulang ya kita tidak akan tahu kondisi bagaimana di Buona Pasuget kita ini. Saya yakin sebenarnya masyarakat sendiri pun menunggu kepada pemuda-pemudi yang berhasil di luar sana untuk membangun di Samusir, saya yakin. Mungkin selama ini tidak ada pemula ya, tuh? Iya, karena mungkin sudah nyaman di kota, untuk pulang ke Samusir mungkin sudah kurang simpati lagi mungkin mereka, kan? Itu sebenarnya. Beda dengan Pak Pandiku, nih. Oke, Pak. Boleh satu lagi, ya? Ini artinya saya sedang speak up, nih. Berihal perempuan-perempuan yang masih dalam... Kita sering mendengar kesetaraan cd itu. Tapi apalagi di Samusir, ya masih kuat adatnya, nih, Pak. Yang selalu dinaikkan itu laki-laki. Saya pribadi yang sedang menyuarakan ini agak berat, agak susah, Pak. Karena selalu diintimidasi dengan, yaudah sih, perempuan di dapur, gitu loh, Pak. Ini menanggapi yang kesetaraan gender gue gini, gimana, dari saya? Ya, sebenarnya sama aja, ya. Enggak usah perempuan kesetaraan gender. Kita juga awalnya maju, kan juga anak muda, masih lajang. Itu juga awalnya kan persepsi masyarakat bagaimana gitu, kan. Tapi ketika kita pulang, kita memberikan sosialisasi yang baik kepada masyarakat, masyarakat mengerima kok. Jadi intinya sekarang, ayo pulang mulai. Kalau kita tidak mau mulai, ya masyarakat tidak akan melihat bahwa sanya perempuan juga mampu, gitu. Berarti tidak menutup kemungkinan, gitu. Tidak menutup kemungkinan, ya. Ya, mudah-mudahan dengan kemenangan Pak Pandiko dan tim, semoga ini jadi awal yang baik juga, ya. Ya, harus. Pemuda yang tanpa mengejampunkan perempuan ataupun apa. Ya, siapapun, siapapun berhak untuk membuat prestasi dimanapun dia berada. Ini pintu yang luar biasa, nih, dari seorang Pak Pandiko yang memang melihat potensi, ya Pak? Melihat potensi. Oke, Pak. Sebagai closing statement, saya mau, gimana nih harapannya untuk Sambosir? Setelah melihat Sambosir, banyak yang respect nih ke Pak Pandiko. Harapannya ke depan gimana? Ya, harapannya ke depan. Mari kita semua rangkul kembali kesodaraan. Solidaritas kita kita tingkatkan lagi. Bahwasannya memang Sambosir ini membutuhkan banyak tenaga dan pikiran. Jadi, mari kita kesampingkan dulu urusan-urusan yang lain. Mari kita sekarang bersatu bersama untuk membangun Sambosir. Oke. Sebagai penutup, saya mewakili KDK Lover sebagai ini memang medianya para pemuda milenial gitu, Pak. Kami berterima kasih, Pak Pandiko. Thank you, Pak. Ya, terima kasih. Sukses selalu, Pak. Terima kasih. Terima kasih.